Itulah cara yang terbaik Langit terbelah, siapa yang bersodakah 50 juta Nikah lagi, makin kuat imannya Tentang berzikir, berjamaah, diperbolehkan Lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah Maka jangan jadikan Mekah Madinah sebagai patokan Berzikir menggunakan tasbih, bid'ah Pangkal permusuhan antara umat Lalu yang membid'ahkan tasbih ini siapa? Baik, sekali lagi terima kasih bagi anda Yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa Banyak sekali, ini adalah mungkin bisa melebihi sebagai catatan rekor bagi kita Rekor kita ketika sebuah acara Damir Insaku yang biasanya Rata-rata pertanyaan kita tampung sekitar 50 maksimal hingga kelar acara Dan sampai saat ini pertanyaan masih terus bertambah dan menyentuh di 250 lebih Tapi Masya Allah, kita sudah seleksi Insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip dengan pertanyaan anda Pertanyaan pertama untuk Ustadz Abzul Somad Apakah zikir mampu mendatangkan kekayaan? Ini artinya sangat berkaitan dengan masalah sodakoh Silahkan Orang yang berinfak bersadaqah di jalan Allah Seperti satu biji Ambatat Sabah Asa Nabil tumbuh tujuh cabang Dalam setiap cabang bulir ada seratus Satu jadi tujuh jadi seratus jadi tujuh ratus Apakah hanya itu? Lihat ujung ayat Sekarang kita bernaung di atas atap yang kokoh Tapi sampai masanya nanti tidak ada Iza sama umpatorat Langit terbelah Watakunul jiba lukal ihnil Mampus Gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin Lalu di mana kita bernaung? Tempat bernaung kita adalah sodakoh Siapa yang bersodakoh 50 juta Maka naungannya tebal Seperti flyover 50 juta Kalau 5 juta Ya triplek Kalau 5 ribu Kertas koran Oleh sebab itu maka tidak cukup hanya zikir Bersodakoh Undang rezeki dengan sodakoh Masya Allah Sangat jelas sekali Baik Pertanyaan yang kedua Untuk Ustadz Arifin Ilham Bagaimanakah agar selalu mendapatkan hidayah dan istiqomah Dikalah iman ternyata memiliki sifat yang selalu naik turun disini Cukupkah dengan berzikir? Allahu akbar walillahilham Karena itulah duduk di majlis ilmu Dan bersahabat dengan orang yang soleh Tidak ada cara yang paling jitu meningkatkan keimanan dan keilmuan kita Selain duduk di majlis ilmu Itulah cara yang terbaik Kemudian mengamalkan ilmu terus dengan segera Walau dalam keadaan malas Karena ada iman sedikit Dia ke masjid Karena ke masjid tambah kuat imannya Makanya iman amal Iman amal Iman amal Iman amal Zikir sedekah Tahajud infak Sholat zakat Karena iman Dia jaga wudhu Karena jaga wudhu Tambah kuat imannya Karena iman Dia nikah Karena nikah Tambah kuat imannya Nikah lagi Makin kuat imannya Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Untung tidak ada yang bertanya tentang pernikahan itu Oh enggak Tapi jangan lupa Yang ingin bersedekah jariah Pembangunan masjid pesantren azikrah Agar imannya tambah kuat Hubungi Haji Awaluddin di nomor telpon 0856 9010 0856 9010 Atau nanti umroh bareng sama Arifin Tanggal 20 Desember Hubungi Haji Awaluddin Siap Umroh bersama ketiga bidadari Oh iya Sampai kaget saya begitu tadi ya Berikut untuk Ustadz Abdul Somad Ini pertanyaan menarik sekali Dan perlu dijawab memang ini Penjelasan Ustadz Abdul Somad Jelas sekali dengan hadis-hadisnya Pertanyaan saya singkat sekali Ustadz mondok dimana sih Ustadz? Saya pernah di pesantren cuma setahun Habis itu keluar Karena ngantri ngambil nasinya azan maghrib Dapatnya azan isya Maka saya tidak pernah ceramah di pesantren Karena saya tidak pede ceramah di pesantren Ini karena diundang oleh Ustadz Arifin Ilham Saya tidak pernah mondok di pesantren Tidak pernah mondok di pesantren Baik Ustadz Arifin Ilham Ini curhat berkaitan dengan masalah jodoh tadi Saya masih kuliah Tetapi kepingin sekali menikah Tolong dibantu amalan apa yang harus saya lakukan Allahuakbar Bulan depan kita ke Panggulu Masya Allah Istighfar Yang banyak dan banyak istighfar Karena boleh jadi dosa kita menjadi hijab Terbukanya jalan kita Dengarkan dengan iman Wahai hamba-hamba yang beriman Dengarkan sabda Rasulullah SAW dengan iman Barang siapa Melazimkan Mendawamkan Membiasakan istighfar Maka Allah mudahkan saat sulit Allah gembirakan saat sedih Dan Dan Allah beri rezeki Dari jalan Yang sama sekali dia tidak duga Jadi sudah sangat jelas sekali Tidak perlu untuk menyelesaikan kuliahnya Sambil kuliah tetap bisa menikah Ya Subhanallah Terjawab sudah Kalau memang ini nanti kita kasih nomornya Ustadz Arifin ya Biar secara personal barangkali Ustadz Abdul Somad Jika hadis tentang berzikir Berjamaah diperbolehkan Lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah Anda perlu tahu bahwa Mekah Madinah dikuasai oleh Mazhab Yang tidak membenarkan zikir berjamaah Sejak kapan? 1924 Kapan itu? Revolusi King Saud Sekarang raja yang ketujuh Namanya Salman bin Abdul Aziz Menggantikan ayahnya Namanya saya menggantikan kakaknya Siapa namanya? Abdullah bin Abdul Aziz Menggantikan kakaknya Siapa namanya? Fahad bin Abdul Aziz Menggantikan kakaknya? Khalid bin Abdul Aziz Menggantikan kakaknya? Itulah dia Faisal bin Abdul Aziz Menggantikan kakaknya? Su'ud bin Abdul Aziz Menggantikan bapaknya? King Abdul Aziz Revolusi 1924 Mazhab Hanbali Mazhab yang menguasai sekarang Tidak membenarkan zikir bersama Ada pun sebelum 1924 Maka disana ada Mazhab Hanafi Maliki Shafi'i Hanbali Bahkan kita bangga Karena Imam Masjid Al-Aram Meninggal tahun 1916 Siapa namanya? Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Minangkabawi Ulama besar Mufti Mazhab Shafi'i Maka jangan jadikan Makkah Madinah Sebagai patokan Tapi lihatlah Dalil Al-Quran dan Sunnah Ustaz Arif Bin Haruskah berzikir Harus dalam keadaan bersuci? Tidak mesti Tapi Abdulnya bersuci Inna Allah Ayuhibbul tawabina Wayuhibbul mutatawhirin Sesungguhnya Allah Mencintai hambanya Yang sungguh-sungguh bertawabat Yang terus 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 berjuang Menjaga kesucian dirinya Dan Rasulullah SAW Senang Dalam keadaan berwuduh Berzikir Karena kita sebut Nama Allah Yang mahasuci Maka Abdulnya berzikir Dalam keadaan bersuci La yuhabitul wuduh Ilal mu'minun Tidak ada yang serius Menjaga wuduh itu Kecuali orang yang benar imannya Dan benar-benar beriman Kepada Allah Dan Tumbuh Rasa khusus Kalau sudah dalam keadaan berwuduh Jadi artinya lebih baik Memang selalu dalam kondisi Sangat utama Tapi tidak dilarang Tidak dilarang Satu pertanyaan lagi Untuk Ustadz Abdul Somad Zikir pagi petang Yang ditulis dalam kitabnya Hasan Al-Bana Apakah ada dasar dalilnya Seorang ulama Menyusun dari hadis-hadis Nabi Lalu dia susun sendiri Dinisbatkan ke nama dia Begitu kata Sheikh Muafak Ketika saya tanya Tentang tarekat Sheikh Kenapa Shaziliyah Membuat zikir ini Ini Lalu dia melihat Ini yang sesuai zikir Untuk murid saya Maka dia susunlah Kumpulan zikir-zikir Berdasarkan Quran dan Sunnah Maka disebut dengan Tarekat Shaziliyah Lalu datang kemudian Sheikh Ba'udin An-Naksyabandi Dia susun zikir-zikir Maka disebut dengan Tarekat Naqashabandiyah Kebetulan Ustadz Arifin Ilham Menyusun zikir-zikir Maka akan muncul Kumpulan zikir-zikir Arifinia Belum ada Kumpulan Maka datanglah Imam Syahid Hasan Al-Banna Dia susun Dari hadis-hadis Maka lihatlah zikirnya di atas Ada footnot di bawah Dan ulama Saudi Arabia pun Melakukan itu Zikir-zikir Hadis riwayat Bukhari Hadis riwayat Muslim Hadis riwayat Tirmizi Hadis riwayat Nasai Dan mereka mengambil Dari kitab-kitab hadis Sama Seperti yang disusun Imam Nawawi Dalam kitab Al-Adhkar Kumpulan zikir-zikir Masya Allah Baik Pemirsa kita akan kembali Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Tanyaan untuk Ustadz Abdul Somad kembali Inilah pertanyaan kita bersama Barangkali Bagaimanakah hukum Berzikir Dengan menggunakan tasbih Berzikir Menggunakan tasbih Bid'ah Karena tidak pernah dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa kullu bid'atin dalalah Wa kullu dalalatin finnar Setiap yang dalalah adalah neraka jahannam Inilah pokok pangkal permusuhan antara umat Padahal Abu Hurairah Sebelum tidur malam Beliau berzikir Al-Fa'u Kedah Dua ribu simpul tali Tali disimpul dua ribu Untuk apa? Sebelum tidur malam Subhanallah 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 Kenapa tali simpul? Karena waktu itu belum ada alat Untuk membuat Seperti melobang ini Maka aslinya Ini adalah alat menghitung saja Lalu yang membid'ahkan tasbih ini siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani Apakah sepakat semua Arab Saudi Ulamanya Membid'ahkan tasbih? Tidak Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Mengatakan tasbih Tidak bid'ah Ulama karismatik Saudi Arabia Syekh Ibn Uthaymin Mengatakan tasbih Tidak bid'ah Kaliannya ia sebagai alat menghitung saja Wallahu'alam Baik Ustaz Arif Ibn Ilham Apakah sakit yang saya derita Belum sembuh-sembuh Ada kaitannya dengan kurangnya zikir? Saya menderita sakit Tetapi belum sembuh-sembuh Apakah salah satunya adalah Karena kurangnya zikir yang saya lakukan? Allahu akbar Wallillahilham Boleh jadi banyak zikir Sakit tetap ada Karena sakit itu rahmat Sakit itu tanda cinta Allah Sakit itu ampunan dosa Sakit itu doa mustajab Sakit itu istidat Persiapan mati Sakit itu pintu silaturahim Sakit itu istirahatnya jasmani Tapi rohani semakin dekat kepada Allah Malah sakit itu menghidupkan zikir Daripada sehat kemudian tidak berzikir Lebih baik sakit berzikir Karena sakit itu mengundang rahmat Allah Dan zikir Dengan terus-menerus dengan keimanan kepada Allah Akan menyehatkan Tidak hanya jasmani Bahkan rohaninya Baik Ustaz Abdul Somad Ini pertanyaan yang juga sangat populer sekali Bagaimanakah dengan zikir sambil menggeleng-gelengkan kepala Subhanallah La ilaha illallah Seperti tadi Ada namanya wujdan Wujdan Zaw Rasa Orang ketika sudah sampai pada rasa Ketika dia bersalawat Lalu dia pejamkan mata Lalu tanpa terasa badannya Apakah pernah dilakukan sahabat Nabi? Ya Sahabat Nabi berzikir seperti pohon yang ditiup angin Tapi bukan sengaja menggoyang-goyangkan Allah Subhanallah Sama ketika diajak Ustaz Arifin bersalawat Diajak berzikir Subhanallah Lalu orang larut Ada pun yang sengaja Maka dalam beberapa tarekat Seperti dia tarik dari La ilaha illallah Lalu dia pukulkan palu yang besar ke jantungnya Untuk mengusir darah hitam Supaya bersih Menghilangkan Tapi itu mesti dia pelajari kepada guru Karena metode itu kalau dibuat sendiri Siapa yang tidak berguru Maka setan lah gurunya Maka kita yang berzikir biasa Maka kita berzikir normal saja La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Loh Itu kepala Ustaz kok bergoyang Ya saya bernafas Ambil nafas itu ya Ustaz Benar juga Baik Ustaz Arifin Ilham Bagaimanakah dengan mengikuti zikir Melalui media televisi Seperti sekarang ini kita saksikan Subhanallah Zikir itu tidak hanya membawa ketenangan Tapi juga syiar Maka dengan zikir bersama lewat media Menciptakan ketenangan bersama Siapa yang menyebut nama ku pada dirinya Aku sebut namanya pada diriku Siapa yang menyebut nama ku di tengah haraya kelemai Halako zikir Majlis zikir Apalagi melewati media TV1 tercinta ini Makin banyak berzikir Maka Allah menjawab Aku banggakan mereka Di hadapan para malaikat-malaikatku Jadi mengucapkan zikir Bukan karena ria Bukan pamer Karena rasa bahagia Rasa bersyukur Atas nikmat Iman Islam Yang Allah berikan pada kita Allahu Akbar Ustaz Abdul Zomad Bagaimanakah pada saat kita berzikir Agar selalu berpusat kepada Allah Karena seringkali ketika kita berzikir Pikiran kita kemana-mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih.